Kepalin 2 hari lagi cabut lagi pak Berarti kemarin Perainya sudah mulai kapan? Baru kemarin terakhir Nah nanti 2 hari lagi cabut sana Harga? Harga Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Teman-teman sehat, sehat-sehat dan semuanya sehat Buat teman-teman sekarang lagi coba sakit Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan pada penyakitnya Terus buat teman-teman sekarang lagi coba susah rezekinya Mudah-mudahan Allah segera memberikan rezeki yang lancar dan barokah Buat teman-teman yang dicoba susah mendapatkan pekerjaan Susah mendapatkan jodoh Susah mendapatkan keturunan Mudah-mudahan Allah segera memberikan pekerjaan Memberikan jodoh, memberikan keturunan secepatnya Oke teman-teman ya pada pagi hari ini Saya kembali berusaha memenuhi permintaan sahabat info desa semuanya Untuk kembali ngonten Ya walaupun sekarang belum bisa rutin Tapi saya akan mencoba Tetap berusaha untuk ngonten kembali teman-teman ya Kemarin kenapa saya tidak ngonten di kebun-kebun warga Karena memang banyak kesibukan di desa Sehingga saya waktu untuk ngonten itu susah sekali Nah ini saja Sebentar lagi saya juga akan ada rapat koordinasi dengan kecamatan Sehingga ngonten di sini juga cuma sebentar ya Sekitar setengah jaman baru saya kembali pulang Dan mengikuti rapat koordinasi di kecamatan Tapi mudah-mudahan dengan konten saya yang saat ini Mudah-mudahan teman-teman bisa mengubati rasa kangennya Dengan apa Dengan hijaunya Sayur-sayuran Jadi sudah lama sekali Rasanya saya tidak pernah ngonten Yang namanya Budidaya Kangkung Nah sekarang saya ini berada di Kebunnya petani bertato Sekalian ingin melihat kondisi terbaru Update kondisi terbaru di kebun petani bertato Nanti juga kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan beliau Berapa update harga sayur kangkung Dan Apa Eh Oh itu orangnya disana itu Kata suruh putar-putar Supaya dikelilingi Saya dimarahi teman-teman katanya Sudah lama aku tidak pernah kesini-kesini Jadi teman-teman seperti teman-teman lihat nih ya Kangkungnya ini luar biasa Walaupun Kondisinya ini Tanahnya ini Berair Karena hujan teman-teman ya Tapi alhamdulillah ini Kangkungnya ini masih Jos gilondos ya Jadi sekali lagi mohon maaf kepada semua Sahabat Infodisya Channel yang Sudah lama tidak pernah lihat Kebun Kebun warga saya dan Sudah lama tidak melihat cabut-cabut sayur kangkung Tuh teman-teman Jadi ini Sekali lagi Bagi yang sudah hafal Mungkin sudah tahu ini dimana Ini di Kebunnya petani bertato Sekarang ini kurang lebih jam Tujuh Sengaja saya pagi-pagi Saya sengaja tidak kekebun ini lor Karena mau kekebun juga Nanggung ya Waktunya cuma sebentar Sehingga saya tidak kekebun Karena jam delapan Sudah harus berangkat Untuk mengikuti rapat koordinasi Di kecamatan Jadi ini agak aneh ini Dulu ya Waktu kita kesini Ini masih ada Gubuk disini teman-teman Sekarang suasananya sudah berbeda Gubuknya sudah tidak ada Tidak tahu dirobokan kemana Dulu gubuknya disini Tapi sekarang gubuknya sudah tidak ada Karena memang kita sudah lama sekali Mungkin teman-teman juga Dulu belum ada rumah sana Sekarang sudah ada rumah sana Itu punya orang kota Vila-vila lor sana Dan disana itu memang ada Taman bunga yang cukup bagus Hanya saya tidak bisa kesana Teman-teman ya Full pokoknya tanaman kangkung Dan itu ada Satu bedeng sawi lor itu Uang suka kok jaluk ya Pak ya Uang suka kok jaluk ya Pak ya Uang panen lagi remeh Suka itu dibiagak kok suka kok kok suka ini teman-teman sekarang kita berjumpa dengan petani bertatok yang kangen yang rindu sama petani bertatok sekarang sudah ada perbedaan sudah pakai baju lho ya kalau dulu-dulu jarang pakai baju eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah kok yaminnya kok enggak tahu kok ceritanya kok jam segini sudah duduk-duduk yang berapa bedengannya kecil-kecil begitu kok ya biar yang penting sudah dapat hasil nah terus ini kok saya lihat ini kondisinya kok berbeda ini dikasih lajur-lajur begini ini konsepnya bagaimana ini ini konsepnya konsep baru mau ditanami durian durian ini oh no jadi ini lahannya ini bedengannya diatur lor sekarang lor ada di bagian sana satu dua air tutup lah kesini kalau musim kemarau kalau sekarang kan sudah tidak pernah menyiram sekarang tidak pernah karena hujannya tidak pernah berhenti berarti hari ini tidak ada panenan sama sekali habis baru kemarin ini perai berapa hari berarti kemarin perainya sudah mulai kapan baru kemarin terakhir ambil nanti dua hari lagi cabut sana harga harga 45 ribu pak 45 ribu oh yang dibawa memaknya Riki berarti sekarang harga disini teman-teman 1250 45 ribu loh enggak sama yang mahal cuma saya punya tok ini sementara ini oh gitu karena teman-teman yang lain itu sudah seribu dibawa seribu kenapa kok seperti itu ya enggak tahu namanya orang anu kan masing-masing enggak pak sendiri-sendiri hmm bayangin karena saya kasih tanya teman-teman katanya ada yang 800 ada yang 700 ada yang seribu ya saya punya ini masih alhamdulillah ini masih 4 4-5 ribu Pak Ekyla Pak Ekyla itu enggak bisa di ukur dengan kita karena dia itu bawa sendiri dia spesial bawa sendiri masih berapa harga 1500an kayaknya pak kalau dia kalau dia itu selalu nyedi atasnya kita karena dia bawa sendiri beda dengan kita terus kondisi kesehatan alhamdulillah sehat pak apa-apa yang terlalu raihmu dulu ah maksud sehat-sehat lama enggak berjumpa kok jadi gelap luar kamera gue apakah mata saya yang salah ini bagaimana sebetulnya lama enggak pernah konten jadi agak gelap pandangan mata itu ya tidak pernah tanya aku pak desa kalau enggak pernah konten kenapa ayo saya tanya kenapa kok lama enggak pernah konten kemana ini arahnya pak desa ini sibuk ya sibuk terus ayo wajar namanya orang kepala desa itu sibuk itu sudah wajar iya toh berarti selama ini panenya kemarin dapat berapa kemarin yang barusan ini yang ini lahan ini yang lahan ini dapat 2150 2150 berapa kilo itu 11 kilo jadi teman-teman kemarin petani bertato ini 11 kilo dapat 2150 bisa dibagi sendiri 1 kilonya dapat berapa ya hampir 200 lah ya hampir 200 eh 200 nya kurang 50 oh iya hampir 200 ya tiap per kilonya dengan harga ya segitu 45 ribu pertama sekitar 3 kali panas 1200 dapat 1500 terus yang akhir-akhir ini harga menurun 45 ribu jadi 3 kali sendiri uangnya lor ya Alhamdulillah bisa pakai beli beras beli bibit dan pakai elektornya lagi ini kan kemarin tidak bisa nyimpen-nyimpen ya kalau nyimpen itu sedikit-sedikit pasti ada pak namanya orang hidup itu kan masa kok kerjaan itu habis itu makan tak kan yang gak mungkin terus sapi sekarang masih berapa alas sapi tinggal 2 pak apa? lo kok penurunan? mati eh? mati kena apirus baru-baru ini oh 5 ekor bayu 5 ekor yang dua amil semua amil tua semua itu mati semuanya mati semua enggak terjual sama sekali makanya ini ekonomi agak suloyo ini saya ekonomi agak menurun iya pusing tapi dikembalikan lagi enggak apa-apa kalau binatangnya kalau orang yang penting orang sehat nanti cari lagi banyak masih banyak rejeki kalau itu orang tangguh kok petani tangguh kok iya pak nanti dipikir nanti saya pikir merasa stress nanti saya mati malam bahaya makanya hidup itu bebas aja ini masih banyak rejeki disini kalau untuk makan masih kalau untuk makan saja masih masih cukup lah makan untuk biaya anak-anak masih bisa bisa lah minpan sedikit-sedikit berarti masih aman kondisi sepenting tiap malam masih nongkrong bareng lah aman itu bagaimana namanya hiburan sama teman-teman ya masih iya masih masalah gimana oh rejeki hilang belas susah berapa botol semalam tidak mesti pak mau disebutkan karena itu untuk jamu 6 8 berapa orang 4 5 sama teman-teman jadi ini kekuatannya ini harus 1 selogi 2 selogi dulu baru kuat mencanggul kalau petani bertato ini tidak begitu tidak pernah sakit ya alhamdulillah ini pak alhamdulillah tidak pernah sakit 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 bayo itu sudah wajar lumprah kalau orang tani berarti ini setelah ini ngapain lagi ngabur belum selesai bayam oh tapi masih mau di paculi dulu ya cata dulu kayak sana iya 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 karena ini telaktor kalau yang begini tidak bisa telaktor karena sempit setan jadi sakta-sak saja kalau yang begini tidak tahu bisa atau kapan nunggu telaktornya jadi teman-teman ini lagi ada tanaman sawi tumben-tumben nanam sawi ini dederanya dimana semayanya dikasih teman dikasih teman mudih mudih sekarang dia panen sawi kalau kita mau ke sana pengguno tapi kesananya lewat mana lewat masuk montor masuk lep tembus sana itu pas tidak usah kita jalan dikati jalan enak sekarang sampai sampai apa yang panen sendiri buah kusawinya pak iya kita ke sana oke oke disini dulu diselesaikan dulu disini oke pertanyaan apa masalah apa ya bingung saya rata konten biasa jadi teman teman sudah lama sekali kesini tapi saya kira sudah berhenti nanam kangkung ternyata masih ini teman teman yang ditanam ini berapa kilo yang ini jadi ini 12 kilo ini 12 kilo jadi 12 3 4 5 6 7 8 9 10 berapa berapa bereng jadi ini 12 kilo sana 12 kilo yang sana 12 kilo juga nah sekali lagi panennya ini hampir terus ini kemarin saja baru berhenti sekitar berapa hari kemarin berhentinya jadi baru kemarin habis sekitar 2 hari lagi panen lagi sana jadi istirahatnya paling 3 paling banter itu satu minggu istirahat panennya hampir berlanjut terus teman teman jadi nanti yang di ujung sana panen habis pindah yang di tengah itu habis pindah ke sini terus terus habis itu pindah ke sini sini lagi teman teman ini ini lagi jadi caranya begitu supaya terus ada panenan dan bisa ada pemasukan terus kalau tani cuma nanam satu kali sudah ya nanti habis dipanen habis nunggunya lama begini tekniknya tekniknya begini tekniknya harus begini harus berjenjang ini sudah usia berapa yang ini ini satu minggu teman teman jadi usia satu minggu seperti ini untuk pupuknya ini masih seperti biasa sekam padi kotoran ayam terus dengan urea masih urea ya urea ada posca orea saja orea dengan apa itu saja mutiara enggak mutiara terlalu mahal pak jadi andalanya cuma orea dan kotoran ayam hasilnya di sana itu alhamdulillah ini bagus terus jadi umur satu minggu untuk penyiram 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 di sini tidak susah tinggal dibendung di sana dialirkan begitu saja kalau sekarang ini musim hujan jadi tidak perlu disiram selama sampai panen juga tidak disiram sampai panen tidak pernah nyiram sampai panen tidak pernah nyiram ini kalau cuaca musim sekarang ini musim hujan ambur paling nanti kalau ada selama waktu panas butuh semprot semprot sana itu malah belas belum merasa semprot gimana sana itu yang mau dipanen itu karena ini mungkin keadaan sayur morah jadi bagus sekali iya biasa kalau morah itu kita simpan aja itu enggak dipupuk aja bagus itu cuma satu kali itu sudah siap dipanen itu masih satu kali sudah siap dipanen jadi harga sekali lagi teman teman 45.000 45.000 sekarang ini ini kita ngarep narasumber jadi kita nanya nanya sekali lagi yang ini umur satu minggu terus yang di tengah ini umur berapa ini dua minggu jadi yang ini ya hampir dua mingguan lah ini 10 harian lah jadi caranya ketika tumbuh tumbuh langsung tanam lagi jadi muter terus nanti sana tumbuh lagi yang sana jadi tidak pernah selat untuk bibit andalanya masih tetap bika sana ganti bibit itu itu produk baru itu ini teman teman yang siap panen sekitar 2 atau 3 hari lagi panen ini kayaknya 4 ini oh ijo nanti kita nyesir dari sana disini oh yang sana yang sudah mulai bisa dipanen 2-3 hari lagi ini teman-teman baru dipukuk satu kali saja kotoran ayam dengan ore sudah satu kali nah ini yang sudah besar teman-teman mana cuman kotoran ayam saja yang ini belum dipukuk sama sekali cuman kotoran ayam saja jadi kalau mau nanya-nanya tentang bagaimana cara budidaya kangkung bisa ditonton video-videonya beliau ini banyak yang sudah saya upload kemarin cara-caranya dan ini kalau untuk tanamnya caranya supaya panen hampir tiap hari di jarak tingkat-tingkat begini sana umur satu minggu ini dua minggu ini sekitar 17 harian nanti panen di 20 hari atau 21 ini pas ini pokoknya sekarang ini kondisinya seperti ini bagus seperti lihat salam salam kalau banyak yang kangen sampe kok ya kalau yang kangen kangen sama saya mudah-mudahan itu rejeki banyak sehat semuanya dan gampang cari rejeki apa kayak gitu Pak digendut itu orang dari Jawa orang dari Jawa merantau di sini kerja ya bertani juga dia nanti situ merantau dari Jawa itu ke Slausi orang dari Jawa tidak ada tertem merantau semua bagian mana jadi teman teman-teman itu tadi pokoknya video di kebun petani bertato jadi beliau ini juga santai lor ya santai pak oke oke teman-teman tetap jangan lupa like komen dan subscribe kita doakan beliau sehat terus panen lancar terus regani larang terus terus ben nenek dana kenakalan sudah lama katanya tidak ada dana kenakalan ini tetap jangan lupa like komen dan subscribe tetap dukung info channel jangan lupa di support jangan lupa di share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh